Berita Persija Terbaru Profil Ciro Alvis, striker Persikabo yang akan didatangkan Persija untuk menggantikan Marco Simic. Kabar Persija akan mendatangkan Ciro Alvis memang menjadi berita hangat di kalangan The Jack Mania dan Media. Ciro Alvis kabarnya akan didatangkan Persija untuk menggantikan Marco Simic sebagai striker. Ciro Alvis merupakan pemain asal Brazil yang bermain di Persikabo dan sudah mencetak 13 gol dari 23 pertandingan. Ciro Alvis diincar Persija untuk diduetkan dengan gelandang serang andalan Persija, makan Konate. Ciro Alvis dinilai bisa menjadi striker pengganti Simic karena memiliki kelebihan yang diperlukan oleh klub bola Persija. Salah satunya adalah Ciro Alvis bisa mengontrol bola dan membuka ruang di pertahanan lawan untuk para gelandang serang dari Persija. Permain berusia 32 tahun ini berposisi sebagai striker dan menjadi andalan klub Persikabo dalam setiap pertandingan. Sebelum bermain di Liga Indonesia, Ciro Alvis merupakan pemain yang sudah kenyang bermain di berbagai liga dunia. Dari mulai Liga Brazil, Liga Amerika Selatan sampai Liga Korea, dirinya mengawali karir di tahun 2008 dan bergabung dengan klub Sport Resivi. Sebelum akhirnya di tahun 2015, Ciro Alvis memutuskan untuk pindah dan mencari tantangan baru di Liga Korea. Kini, Ciro Alvis masih nyaman berkarir di Liga Indonesia dan menjadi incaran dari klub Persija untuk menjadi pengganti Marco Simic. Supaya cepat pulih, 20 pemain Persija Jakarta yang positif COVID-19 tetap jalani latihan. Kedua puluh pemain Persija Jakarta yang terkonfirmasi positif COVID-19 tetap menjalani latihan. Latihan utamanya dilakukan demi menjaga kebugaran fisik seluruh pemain, mengingat kompetisi Liga 1 musim 2021-2022 masih berlangsung. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman resmi klub, semua pemain macan kemayoran, baik yang positif maupun negatif COVID-19, masih mendapat menu latihan untuk dijalankan. Meski Persija sedang mengalami krisis pemain akibat paparan COVID-19, agenda latihan tim tetap berjalan. Tak hanya untuk pemain yang negatif, yang positif pun mendapatkan menu latihan, dikutip kamis. Namun, latihan tersebut dijalankan di lokasi dan waktu yang berbeda. Sesi latihan bagi yang positif COVID-19 dipimpin oleh pelatih fisik macan kemayoran Ilham Ralibi. Latihan tersebut diwajibkan bagi mereka yang tak memiliki gejala. Bagi yang tidak fit atau memiliki gejala, diberikan waktu istirahat. Terima kasih telah menonton!